Recian kalian melalui Virgo Virgo Ada beruang aneh Wih keren tuh adek Welcome to Lady Series Mas Jamet tadi ya Jamet lagi Aplikasi Virgo ya Oke kembali kali ini kita lihat Di game yang ketiga Lunar dan juga Shine Yang sedang mengawal seorang ele Tapi nampaknya kita lihat kali ini fiksi Menjadi sasaran pertama dari seorang Shine Yang masih di level 1 Kali ini Valentina belum ada yang bisa dicuri pastinya Ya benar banget Dan sejauh ini masih aman-aman Mungkin karena game ketiga Berlokonan Tuhan Hanya sedikit berat juga Kalau mereka mengikraskan Atau mempasrahkan diri Di set kali ini Ya sebetul sekali Dan kali ini kita lihat Fumi Yang akan mengalami seorang Namira kali ini Belum ada Demonive Force yang bisa dikeluarkan Yang Giselnya juga sudah siap mengganggu Untuk bisa memberikan serangan-serangan Ke arah seorang Popeus kali ini Ya masih berlanjut lagi Sef yang kita tahu sendiri sebelumnya Ya bermain cukup galak Tapi kali ini Masih mencoba untuk santui Mengikuti arus yang ada Lebih urus di arah atas Nampaknya sudah sangat seterang banget Menghadapi seorang Popeus Venom yang menjadi incalan kali ini Tapi masih bisa menyelamatkan diri setelah diserang oleh Shine Lunar dan juga Yuppie Semua antisipasi yang sangat baik Dari seorang Venom kali ini Dan Seth masih bisa melarikan diri setelah menghadapi seorang Fumi Dan juga ada satu orang player yaitu Jive Yang mengganggu tapi nampaknya kita lihat kali ini Fumi menjadi korbankah Ternyata masih bisa lolos Tapi ada Farajina yang menangkap Masih bisa menggunakan flicker Untuk cabut dari serangan mereka Dan Shine penasaran ya Penisirin ini Shine-nya penisirin banget Dicoba untuk dikejar Digeprek Tapi masih bisa menyelamatkan diri Ya bener banget Yuppie gak jadi recall Balik ke arah base Tapi mencoba untuk melanjutkan perjalanan lainnya Di arah bawah Sedangkan Tartu Camp by Fantech Tartu pertama sudah keluar Clone of Dawn Harusnya bisa menjadi kontes oleh kedua team Tapi Seth yang sudah stand by di sekitaran sana Harusnya sudah siap sih mengambil tahap kali yang kedua ini Betul sekali Tapi kali ini kita lihat juga Kondisi yang bisa dibilang ini cukup apa ya Lambatlah di game yang pertama kali ini Karena menit kedua Belum ada pertukaran apapun Dari kedua team nampaknya Dan Tartu nya sudah diganggu oleh teman-teman kita Dari Niat banget loh Sampai di reward manipulation Gak dibolehin masuk Tapi Yang finishingnya tetap Lancelotnya Pake retri Meski berduk-berdukian Ada reward manipulation dibuka Biar tidak dicuri oleh teman-teman dari MBR Delphine Iya bener banget Selain di area bawah Tiga orang dari anak-anak MBR Delphine Sudah mulai rotasi Tapi eh Valentinnya balik lagi ke arah midline Ada Elise sendirian Disitu langsung digarung Sayang sekali masih ada Freaker mundur Karena belakang Kayaknya masih selamat diri Wow Sebuah vision yang sangat baik dari seorang Ele Void crystal dilepaskan karena seorang Shine Kali ini kita lihat Mengganggu Fumi Yang bisa dibilang kali ini Uranus nya bisa dengan sangat baik Untuk mengerti Oh di air Tapi Issel Hei hampir saja ya Kita lihat benar-benar Ubur-ubur Ikan lelek Kaburnya bagus banget Le Aduh malah Berujung kematian Oleh Saf Yang berhasil Didapatkan first blood Dari GPS bus Recycling Igen yang konek Ke arah satu orang Tapi Damage ke arah Fumi Cukup lumayan pedih juga Nah Mira masih mencobong Demonic force Di sana Satu lagi Fumi masih bisa bertahan Dari maut yang ada Sayang sekali Oh Shine Sebuah Vision yang kembali Bagus banget Dari seorang Aitra Jitu dan jeli sekali Melihat peluang Kali ini kita lihat Seorang Aitra Yang akan langsung Mengambil satu demi satu Jungle yang ditinggalkan Oleh Saf Untuk bisa Didapatkan kembali Kali ini buff nya Tapi kembali kali ini Kita lihat Saf akan berusaha Untuk mengejar Meskipun demikian Setelah mendapatkan Support dari seorang Lunar Ternyata masih bisa Melakukan diri Seorang Lancelot nya Ya benar banget Dan kembali lagi Di arah bottom line Yupi terkejar Oleh Pixy Kopat Ya emang Kopat banget Tapi Lunar Masih mencoba Untuk kabur dulu Ke arah belakang Untungnya dia seorang healer Masih bisa Menambah darah Ke arah teman-temannya Ada juga demikian sendiri Tapi Tertal kembali Fantech Ini dia travel yang kedua Yang udah hadir Clone of Dawn Yang sudah siap Untuk disantap Tapi darah bawah Cukup sengit juga Pixy menahan Damage yang ada Agar teman-temannya Bisa mengamankan Autorat mas Ger Hampir saja Tapi kali ini kita lihat Tadi usaha dari teman-teman kita GPX Bahasa lagi Tumpuk ambil satu Jungler Ternyata masih bisa Diatasin dengan sangat baik Oleh teman-teman Dari MBR Delphine Kembali lanjutkan Kali ini Dua lawan satu Ini menghadapi Dua orang pemain dari MBR Yaitu Shine Dan juga Namira Masih bisa mengoloskan diri Sementara turtle Turtle kembali Kali ini Dinisiasi oleh teman-teman Dari GPX Setelah Kembali Ada reward manipulasi Dilepaskan oleh seorang E Menghalangi Usah-usah dari Teman-teman kita dari MBR Untuk bisa masuk Ke area penyerangan Dan ternyata Membuahkan korbannya Itu seorang Namira Yang harus tertekan Ternyata Safe kembali Masih penasaran Dia untuk mencari Turtle-nya Tiga orang hero dari MBR Kembali masuk Ke area penyerangan Turtle-nya Tapi nampaknya Masih bisa diatasi Dengan sangat baik Oleh teman-teman kita Dari GPX Ternyata Kembali Aytra mendapatkan Turtle-nya Sementara langsung Menjukan penyerangan Ke arah lunar Dan ada Satu orang Safe Lunar Ini kita lihat Ternyata Ternyata Masih bisa Melalikan diri Wow Tapi malah Shine Yang terkena Gepuk Di area tengah Termasuk Satu Diamankan oleh GPX Waduh Sakit banget Dengan adanya Kompetunan Terus Dan juga Dari Crystal Void Crystal Tadi Membuat Seorang Popeus Langsung Kewalahan Bahkan langsung Bocor banget Darahnya Orange buff-nya Bakal Diamankan Sama GPX Apakah Ini Menjadi Apa ya Menjadi Awal-awal GPX Sudah Sudah Mulai Bisa Kompak Betul Sekali Dan informasi Teman-teman Istilah Pemain Di dalam sebuah tim Namanya Roaster R-O-S-T-E-R Bukan Roaster R-O-A-S Itu kamu lagi Manggang sesuatu Roaster Jadi kalau kalian mau Ngetik di kolom Comment Pakai Caps Lock Usahakan Ketikannya benar Sekali lagi Kita kembali Ke dalam permainan Lunar Dan juga Sai langsung Mengarah Seorang Venom Venom Dicegat Tapi nampaknya Masih bisa Melarikan diri Kita lihat Kali ini Dia Amu Ke arah Ele Dengan reward Manipulation Tapi kita Berpindah Ke arah Bawah Seaf Menjadi Incaran 3 3 lawan 1 Ya pastinya Langsung Meninggoy Venom Mau kemana Venom Agak susah Tapi namanya Kita lihat Kali ini Turtle Turtle Eh Turtle Turtle Milik Autor dari Gpx Basel Yang akan diambil oleh teman-teman kita Dari Bha Delvin Sementara Kali ini Kita lihat Pixie Pelan-pelan Dia mencoba Untuk mengambil Satu keuntungan Shine-nya Dicegat Ternyata Dicoba untuk Wanan-wankah Tapi nampaknya Kembali Masih ada Saif disana Yang akan Siap untuk Membackup Seorang Shine Kali ini Ya benar Entah Kenapa Kali ini Konforma dari Saif Agak kurang Di pertandingan Game ketiga Sudah mulai dibuka Ada roja disana Diramkan Satu orang berhasil masuk Dan berhasil terbunuh Saya mau lagi Lagi menjadi Tumbal Sedangkan di satu sisi Ada Demon Slayer Demon Slayer Gatuh Namira Tadi berhasil Oh my god Nice banget Nice banget Pergerakan dari seorang Namira Seorang Povey Ustadz Berhasil Menaklukan Tiga orang Player dari Gpx Basel Yang sementara Lord Sudah hadir Kali ini Kita lihat Di menit yang ke delapan Masih Lord Yang pertama Belum bisa nabrak Belum bisa ngapa-ngapain Hanya berjalan Dan memukul Tapi namanya Kita lihat kali ini Aitra Kembali menjadi korban Dari MBR Delphys Ya benar banget Auto Tourade Menjadi bonus tambahan Tapi Lord Nampaknya Bakal menjadi Santama selanjutnya Untuk anak-anak MBR Gila loh Itu tadi Kayaknya Gpx Sudah memegang Penuh Kendali Permainan Tapi bisa Dibarkan lagi Sama MBR Ini benar-benar Match yang Sangat Kelas banget Loh Lunarnya Sakit banget Untungnya Masih bisa dihiling Oleh Estes Dari arah belakang Demoniknya Coba untuk Mengancar Satu orang Area depan Fumi terlalu Kerasa Yang sekali Coba lagi Tahun depan Venom Hati-hati Tadi posisinya Di tengah Yang akan Diinisiasi Oleh Siapakah Ternyata Ada Aitra Yang akan Langsung Mengambil Ancang-ancang Meskipun Demikian Lunar Dan juga Chef Sudah Bersiap-siap Di sebelah Kanan Dan Poveus Yang juga Sedang Cutting Minion Di atas Dan Mereka Bersiap-siap Untuk mengambil Alih Lord Yang sudah Diicar oleh Teman-teman Diputar Di jilat Dan Nampaknya Aitra Yang berhasil Mendapatkan Lord Kali ini Dan mereka Langsung Bubar Jalan Menuju Ke lainnya Masing-masing Ataupun Merencanakan Sebenarnya Berikutnya Fumi Menjadi korban Pertama Kali ini Kita lihat Ele Hampir saja Ele Masih bisa Melarikan Dini Kita lihat Kali ini Dikasih Stiker Dulu Tadi Seorang Ele Dan Kembali Pemain-pemain Dari MBR Delvin Harus Siap-siap Untuk Menghadapi Lord Yang Pertama Kali ini Iya Benar Banget Itu tadi Teamfight Kelas Banget Dimana Semuanya Saling Beradu Wah Buku-buku Hanya Memang Crowd Control Yang dipunya Dari MBR Delvin Tipis Banget Guys Jadi Tidak Ada Hero Yang Bisa Menghentikan Pergerakan Dari GPS Basereng Itu Sendiri Sedangkan Dari GPS Basereng Mereka Sudah Punya Seeking Eagle Mereka Udah Punya Reward Maniple Yang Sedikit Nahan Meskipun Dari M.U Bisa Ngopi Itu Tapi Tetap Aja Peruntungannya Susah Banget Barusan Kita Lihat Kali ini LA Yang Ditake Down Tapi Nampaknya Serangan Lord Akan Masih Dicoba Untuk Dijagain Kembali Kali ini Kita Lihat Namira Yang Langsung Mengamankan Menggunakan Demonic Force Ke Arah Seorang Fumi Langsung Mengusir Teman-teman Dari GPX Basrang Dan Termasuk Lordnya Yang Belum Mendapatkan Apapun Kembali Fight Ada Di Pit Lord Venom Harus Terpisah Jauh Kali ini Kita Lihat Namira Mengejar Ke Arah Seorang Aitranya Dan Tidak Dapat Korban Kali ini Seorang Namira Kembali Kali ini Kita Lihat Juga Dari Arah Atas Masih Di Area Penyerangan Safe Masih Berusaha Untuk Mengumpulkan Item Mengumpulkan Poin Dan Pastinya Mencari Level Untuk Bisa Tampil Lebih Sakit Lagi Kali Ya Bener Banget Dan Kalau Kita Lihat Disini Perlehan Goal Tipis Banget Bahkan Kalian Juga Tipis Banget Dan Turut Juga Tipis Ini Semangit Banget Dari Kedua Tim Aku Juga Bingung Nih Nanti Bakal Melah Siapa Karena Balik Lagi Untuk Team Kita Harus Menunggu Satu Orang Yang Salah Mengelarkan Resource Atau Mereka Yang Blunder Sedangkan Kita Lihat Dibuka Disini Inatur Namanya Bukan Menjadi Incara Selanjutnya Tapi Valentinanya Nyeprot Nyeprot Dia Bukul Membun Dan Kehilangan Immortalnya Dan Langsung Tewas Kembali Dibalas Sama 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 Kio Kali Ini Kita Dari Seorang Lunar Kembali Menjadi Penyelamat Delvin Mereka Berhasil Mengambil Satu Orang Fiksi Tapi Kembali Mereka Harus Reset Karena Beberapa Saat Lagi 26 Detik Saja Lord Akan Hadir Di Land Of Dawn Lord Yang Kedua Kali ini Akan Mempunyai Kemampuan Untuk Bisa Charge Ke Arah Inhibitor Turret Ataupun Turret Milik Tim Yang Akan Dilawan Dan Sudah Dibuka Dari Seorang Alec Kita Lihat Tapi Sekaligus Menyamakan Posisi Gold Difference Semakin Seru Poin Giltnya Juga Sama Wow Benar Dan Lihat Sama Juga Goldnya 35 Kalan Udah Hadir Manipulation Berhasil Mengurus Seorang Ini Benar Main Blue 053 Sejauh Ini Roger Akainya Bad Day Hari Ini Dan Kalau Kita Lihat Lord Yang Kedua Langsung Diamankan Langsung Dicocol Sama GPX Basreng Tanpa Basa-basan Lagi Tapi Fumi Bermain Dengan Apit Empat Orang Cukup Sakit Kembali Kali Ini Kita Lihat Lord Yang Kedua Sudah Diambil Oleh Teman-teman GPX Tapi Hampir Saja Tadi Fumi Menjadi Korban Meskipun Masih Bisa Menyelamatkan Diri Kalau Di Anda Estes Di GPX Basreng Punya Seorang Uranus Yang Dengan Kemampuan Generasinya Bisa Langsung Mengamankan Posisi Teman-teman Untuk Bisa Langsung Fight Lagi Yang Bener Banget Cuma Sayangnya Beda Oke Oleh Banget Nganggur Disana Langsung Coba Untuk Diaman Kesam MBR Delvin Mereka Nggak Mau Ngasih Lagi Bob Ketim Lawan Tapi Gimana Lagi Gps Basreng Diputer Puterin Dulu Masih Bisa Mundur Ditahan Sustain Demek Yang penting Sustain Yang penting Aman Tapi kali ini Kita lihat MBR Berusaha Untuk Mengcover Kali ini Sekaligus Diberikan Kesempatan Oleh Lunar Untuk Bisa Healing Kali ini Kita Lihat Di tengah Sudah Ada Fumi Di bawah Ada Lord Kali ini Kita Lihat MBR Delvin Berusaha Untuk Mengawal Dan Juga Mendefense Ini Pita Turet Yang Kayaknya Akan Langsung Diambil Oleh Teman-teman Kita Dari Tapi Nampaknya Nampilannya Sudah Detek Dan Juga Oleh Venom Terbuka Lebar Kali ini Kita Lihat Kesempatan Bagi GPX Basa Untuk Bisa Mengambil Game Yang ketiga Kali ini Sementara Shine Dan GPX Baskin Dipukul Mundur MBR Masih Terlalu Kuat Untuk Bisa Menahan Game Ketiga Kali Ini Bahkan Minion Minion Gak Dibolehin Untuk Nyentuh Basenya Yes Betul Sekali Masih Terbuka Kesempatan Bagi Kedua Tim Untuk Bisa Bermain Dan Mendapatkan Kemenangan Kali ini Semua Tim Namanya Sudah Full Item Tapi Safe Masih Kurang Kayaknya Dia Under Farm Dan Dan Tidak Dapat Kill Satupun Berbeda Dengan Aitra Yang Memang Sudah Cukup Oke Dengan Beberapa Itemnya Ada Malefic Roar Ada Endless Battle Hunter Strike Dan Termasuk Ada Kapak Naga Geni 212 Yang Bukan Milik Miro Sableng Tapi Kembali Kali Ini Kita Lihat Safe Akan Berusaha Untuk Kembali Mencari Itemnya Untuk Tampil Bagus Di Late Game Kali Ini Sudah Masuk Menit Ke 15 Ini Waktunya Untuk Bersiap Tapi Agak Susah Roger Dibawa Ke Rahlet Game Boss Ini Bangal Jadi PR Tapi Tenang Masih Ada UPC Untuk Bisa Nge Cover Demas Yang Ada Roger Hanya Bisa Menjadi Mungkin Frontline Nge Bantu Cakar Cakar Tapi Ini Dia Lord Yang Ketiga Yang Sudah Di Land Of Down Langsung Disambut Dengan Hangat Anak Anak GPX Boss Reng Mas Gen Betul Sekali Tapi Kali Ini Kita Lihat Lord Yang Ketiga Sudah Ada Inisiasi Dari Teman GPX Tapi Fuminya Lagi Gangguin Safe Fuminya Lagi Di Area Base Milik MBR Delvin Tapi Malah Bisa Ditek Down Oleh Seorang Roger Sebuah Kerugian Tersendiri 39 Detik Kali Ini Tanpa Seorang Fumi Tapi Kondisinya Dari GPX Bass Reng Sedang Atek Ke Arah Base Milik MBR Delvin Ya Bener Banget Tanpa Adanya Inbita Turret Yang Menjaga Pertahanan Dari MBR Delvin Harusnya Ini Gampang Untuk Bisa Ditembusin Apalagi Skill Dari Seorang Dispersion Yang Bisa Berpindah Ke Tempat Yang Dia Inginkan Enak Banget Betul Sekali Tapi Namanya Kita Kali Ini Lord Sudah Hadir Tapi Sudah Dicegah Juga Oleh Empat Orang Hero Sekaligus Meskipun Yubi Dalam Kondisi Yang Tidak Terlalu Baik Sempat Flicker Tapi Nampaknya Lord Sudah Menabrak Ke Arah Base Satu Orang Hero Sudah Ter-take Down Yubi Sudah Pulang Kali Tapi Nampaknya Kembali Kali Ini Kita Lihat Masih Belum Ingin Menyerah Teman-teman Dari MBR Masih Dilawan Terus Aitranya Ketik John Ternyata Lunarnya Menjadi Korban Terlebih Dahulu Sam Sudah Hilang Dan Inilah Dia Nampaknya Kemenangan Untuk GPX Basrek Gila Berawal Dari Dihujat Langsung Pembuktian Senyum Dulu Don Venom Oke Minum Minum Dulu Aus Fumi Kita Lihat Kali Ini Pixie Venom Ada Aitra Juga Fumi Juga Itu Dia Caktos Nah Ini Mana Nanti Sama Ele Iya Oke Congratulation Untuk GPX Basrek Yang Di Game Awal Agak Sedikit Khususan Mengimbangin Galatnya Anak-anak MBR Tapi Ternyata Di Game Kedua Dan Juga Game Ketiga Mereka Berhasil Membalikan Keadaan Dan Kemenangan Untuk GPX Basrek Wow